Halo guys, welcome back to my channel Maaf banget, aku akhir-akhir ini jarang upload video yang bener-bener kayak tentang makeup atau review-review kayak gitu Karena aku jarang juga ada di rumah, jadi aku lebih sempet nge-vlog gitu-gitu terus ngedit dan lain-lain Nah, hari ini aku bakalan ngasih video yang kalian tunggu-tunggu, yaitu The Most High Peptin Ya, aku cuma punya 4, aku cuma punya 4 karena etude-nya aku nggak sempet beli Jadi tuh tragedinya, aku tuh karena beli pera-peri, jadi aku lupa beli etude-nya Padahal waktu itu etude-nya ada, nah sekarang aku cari tuh kayak susah bermain di online shop Itu tuh mereka tuh kayak cuman PO, 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 terus ada warnanya Cuman nggak cocok sama warnaku gitu loh, jadi kayak aku sayang gitu kalau belinya warnanya nggak aku banget gitu Jadi, yaudah, terus kalian juga minta cepet-cepet kan, jadi kayak yaudah deh aku dulun aja Tapi nanti kalau misalnya aku ada, eh udah dapet etude-nya, aku bakalan kasih review di SFM Terus, apa, bakalan kasih review juga di SFM dan kayak perbandingan-perbandingan gitu Bagus sama mana etude sama ini atau etude sama ini, gitu-gitu deh Pokoknya aku bakalan kasih review-nya nanti di SFM Jadi, di-start dengan warna, apa, warna-warna lip tint-nya gimana di Bibib So, let's get started Yo, this song goes out to everyone who's fucked up Los Angeles, baby I know I'll make mistakes And I knew that your love was the truth from the moment I walked away The moment I walked away The moment I walked away New blood, same old veins Got too high off a head of fame Ain't gon' front, I'm a bit ashamed Ran through chicks like a Chevrolet We weren't together, but we weren't too far Whisper words in the back of the car Then one day, then I hit me back I phone game, fake straight to black And it didn't take too long Come, I was a bitch, that's wisdom You flip the switch and I miss ya So figure out that you were gone, gone, gone I wear the wounds on my shoulder Oh, what, I can't just hold it Nah, jadi itu dia tadi Gimana warna-warnanya di bibir Sebenarnya semua warnanya aku belinya sama Kecuali yang face shop Karena aku belinya yang ini Ini tuh rade pink gitu Kalau kalian nanti lihat dan bisa bedain tuh Apa ya, ini lebih pink gitu Daripada letin-letin yang lain Nah, kalau untuk face shop Aku punya dua Yang ini tuh lebih ke orange Jadi tuh kalau misalnya aku kayak Cuma mau pergi kemana dan bentar tuh Dan nggak pake makeup Aku bisa pake ini kan, natural banget Dan yang ini aku sekarang udah jangan pake sih Tapi Oke, sekarang kita rate aja Dari yang bener-bener 4 lip tint ini Yang bener-bener enak itu Dari yang pertama ya Aku kasih ranking pertama Nama Tony Moly Nah, yang kedua tuh Face shop Terus Simol Baru Pera Perry Nih Ini Ini Ranking pertama Diraih dengan Tony Moly Dan yang terakhir dengan Pera Perry Kenapa? Oke, kita mulai Jadi Tony Moly Kenapa Aku taruh di yang paling pertama Karena kalian bisa lihat tadi Itu tuh gampang banget ngeresep Ini sekarang aku lagi pake Tony Moly kan Pertama Warnnya lebih bagus Terus Kedua Ininya tuh lebih Nih Kayak Ada flatnya gitu kan Maksudnya kayak bearing ke atas gitu kan Nah, itu tuh aplikasinya lebih gampang Terus Apa Ininya tuh kuat banget Tempatnya juga kuat banget Jadi Kauupun aku udah sering jatuh berkali-kali tuh Nggak pernah pecah Nggak pernah bocor Atau apa Jadi Kalo dari secara packagingnya sih Ini menang banget Cuman Dan warna juga ini menang banget Tahan lama juga menang banget Cuman kurangnya Ini tuh bikin Bibir kita tuh Kering banget Super kering Bener-bener kering Jadi tuh kayak Kering gitu Nah, biasanya kalo aku mau pake Tony Moly Aku paling beberapa menit Sebelum pake Lipin tuh Aku pake Lip Balm dulu Nah, terus Yang kedua Kenapa Face Shop Karena Pertama Warnanya tuh juga Bagus Cuman aku gak suka yang warna paling terakhir Karena tuh terlalu gelap Mungkin tuh kayak warna etude yang mana gitu Gue gelap banget Gelap banget warnanya Terus Apa Ininya juga enak Cuman tuh lebih 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 yang kayak Flat Dan enak kan Tony Moly kan Dibanding ini Nah, cuman ini tuh kekurangannya Warnanya cepet banget ilang Cuman Nggak bikin bibir kering Tapi tuh warnanya cepet banget ilang Jadi tuh abisnya lebih cepet Daripada yang Tony Moly Dan secara harga Face Shop itu lebih mahal Daripada Tony Moly Terakhir aku beli Ya Itu sih emang Aku gak tau naik lagi apa enggak Cuman terakhir aku beli tuh Emang Face Shop tuh Selalu lebih mahal Daripada Tony Moly Nanti aku taruh kok Harganya di description box Terus Kenapa yang ketiga Simul Kenapa yang ketiga ini Aduh Kenapa yang ketiga ini Karena Bahas tuh dari plusnya ya Plusnya itu Dia tuh Warnanya tuh Bagus Banget Sebenernya Kalo warna sih Emang menang Gak sih sebenernya Kalo dari D-rate dari warna sih Bagusan Simul Daripada Face Shop Cuman Nanti aku jelasin minusnya Nah Nih Tapi Kayak aplikatornya gitu Sama kayak Face Shop Tapi tuh Kayak lebih susah gitu loh Ngaplikasiinnya Daripada Face Shop Karena ini tuh Lebih tebal daripada Face Shop kan Nah Warnanya juga bagus banget Terus Ya packagingnya tuh Sama kayak Sama kayak Tony Moly Cuman Minusnya tuh Banyak Banget Pertama Gak terlalu tahan lama Cuman kalo dibanding Face Shop tuh Emang lebih Apa ya Lebih cepet pudar Face Shop Dan Aku paling gak suka Packagingnya Ini aku benci banget Packagingnya Jadi tuh Apa Aku pernah sempet jatoh Dan itu pun tuh Cuman jatoh dari kasur Ke lantai Bayangin dong Handphone aja Eh gak sih Tapi kadang juga percaya Cuman maksudnya Dari kasur ke lantai Dan lantai ku tuh Ada karpetnya Jadi tuh kayak Impossible banget dong Buat rusak Ngerti gak sih Nah terus Pas aku ambil Terus aku buka Terus kayak Keluar gitu Banyak Bocor Bener-bener bocor Terus Nih Ininya itu Nah Ininya itu tuh Miring Jadi tuh kayak Kalo nutup Yaudah Pasti fix Bocor Nah kekurangannya tuh itu Terus Terus tuh kayak Warnanya tuh Kalo kita buka Nih Bleber Nih Tuh liat dong Sampai ke atas-atas Kayak gitu Terus tuh kayak Warnanya tuh Keluar Bleber-bleber Gitu loh Itu aku gak suka banget Jadi tuh Sebenernya Enak Enak banget sih Ini tuh sama Tony Molly Itu sebenernya enak Cuman Ini tuh tempatnya tuh Jadi kayak gitu Jadi tuh sekarang Aku kalo bawa-bawa Itu harus dilapisin Tisu kayak gini Kan Mager banget ya Ya Begitulah Terus Yang terakhir Kenapa Pera Peri Karena Oh ini Tunjukin dulu Kenapa Pera Peri Karena Pertama Aku gak suka Water Tin Karena water tin itu Susah buat Diblend Gimana sih Susah buat Neresep di bibir Gitu loh Cuman aku gak tau ya Water Tin yang lain Tuh kayak gini atau enggak Cuman ini Pertama kali aku pake Water Tin Dan aku langsung kayak Bener kan Apa yang gue pikirin Gitu Nah Terus Apa Pakeinnya tuh cuman segini Sekecil ini Terus Aplikatornya Kayak gini Dan aplikatornya tuh Super tebel Aduh Aduh Susah Susah Nih Aplikatornya tuh Tebel dan pendek Jadi kayak Kalo gini tuh Rada susah Terus Ininya Aplikatornya tuh Goyang-goyang Nih Jadi kayak Bisa banget Patah gitu loh Karena kan kalo pake Littin Orang tuh selalu gini Terus Diginiin kan Nih liat tuh Kalo diginiin tuh Kayak Mau patah gitu loh Jadi Gitu lah Nah terus Untuk teksturnya Karena itu Water Tin Jadi tuh Emang Kita gak terlalu Bisa berharap Banyak kalo itu Cepet ngeresep Nah Pertama kali aku pake Ini Pertama aku kan Kayak cuman Set gitu doang Dan itu tuh Bleber Sampai ke Gigi-gigi Bener-bener Sampai ke Gigi-gigi Dan itu Kayak aku Cuman baru pake Gini doang Terus pas aku Kayak Giniin gitu Langsung masuk ke Gigi Aku ngerti ya Kenapa Eh atau mungkin Karena water tin Terus gak boleh Giniin Cuman tuh Ngeresepnya lama banget Butuh waktu Butuh waktu Berapa detik Kali Jadi tuh kayak Lebih makan waktu Terus Bleber Aku sih gak sukanya Gitu doang Bleber Terus Tempatnya Gitu Cuman Warna sih Menurut aku Bagus Terus Tahan lama juga Tapi Bikin pecah-pecah Jadi Sebenernya tuh Semua lip tin Ini tuh Bagus Cuman tuh Tergantung Kalian Butuhnya tuh Di yang Warna Lebih Bagus Atau Kualitas Lebih Bagus Atau Yang gak bikin Bikin pecah-pecah Atau Kalian Emang Pengen Kenapa Pengen Apa Pengen Warnanya Bagus Tapi gak apa Bikin pecah-pecah Jadi tuh Kayak Lip tin tuh Semua Sebenernya Sama aja Bagus-bagus Juga Cuman Tergantung So Thank you guys For watching This video I hope you guys Liked it Terus Jangan lupa Share my video Ke temen-temen kalian Jangan lupa Di like Dan subscribe Terus Yang masih Pengen aku Buat challenge Bisa komen Di bawah Atau Mau video-video Lain bisa Komen di bawah Terus Atau Kalian Mau ngeliat Vlog aku Yang lebih lagi Bisa komen Di bawah Terus Oh iya Thank you Aku udah 4k Subscriber Aku seneng banget Dalam waktu 2 bulan Lebih Kalau gak salah Ya Itu thank you Banget Karena Aku kaget aja Kok tiba-tiba Bisa empat Apaan sih Lu baik Pokoknya Gitu deh Terus Jangan lupa Kalau misalnya Kalian mau nanya-nanya Kalau kalian Mau nanya-nanya Bisa ngas Aku di SFM Adnan Tani Christy Atau Bisa Ngas di SFM Atau Bisa Komen Di bawah Cuman Aku lebih Sering Balesin Di SFM Dan Kalau Pertanyaan Yang diulang-ulang Aku Gak bakal jawab Mungkin Aku bakal bikin Question and answer Episode 2 Maybe Terus Udah Jangan lupa Di Like Dan Subscribe So See you guys On my next video Bye-bye